hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat kartu nama di Corel draw yang harus pertama yang kalian butuhkan adalah Corel draw nya terserah mau X7 atau 2021 itu terserah ya penting kalian harus punya Corel draw nya kita langsung buka aja ya dan pastikan lisensinya juga berguna ya lisensinya nyala Oke kita buat kartu nama yang simple aja Oke langsung kita ke buat new document kita klik disini kartu nama satu nama A misalnya segini udah RGB oke di sini gua pakainya contoh ya contoh dari pokoknya contohnya ya ya jadi udah ada apa namanya eh permintaannya segini ukurannya segini jadi eh saya pakainya yang sesuai dengan permintaannya aja ya pertama kita buat dulu objek baru ya objek kotak kita pakai rectangle rectangle di sini eh ukurannya adalah disini ukurannya itu 8 8,5 kali 5,5 oke terus disininya eh sudut-sudutnya ini pakainya 1,5 1,5 juga 1,5 1,5 oke eh kok begini sih 1,5 ya oke udah 1,5 terus berikutnya eh kita duplicate ya ini kita klik dulu ininya kalau titik-titiknya ini hilang klik aja kita ke edit terus duplicate kita udah punya dua disini kita geser biar nggak bingung oke yang pertama eh box yang pertama ini kita warnain warna biru aja contohnya ya biru masukin nah yang ini kita kasih warna putih oke udah ini kalau kita klik ya dia ada dua gitu ini nggak papa biarin aja ya atau kita mau hapus juga boleh set gitu ini juga warna putih ini ada dua kita hapus aja biar nggak bingung oke kita udah punya dua terus berikutnya 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 kita ubah sebenernya ini karena karena ini nggak bisa ya diubah ujung-ujungnya aja jadi kita buat baru aja ya kita buat rectangle lagi ya kita buat rectangle kita ukur lagi karena ukurannya beda kalau yang sekarang ini 8,0 kali eh kali 4,5 4,5 4,5 nah yang ininya si lengkungannya itu di lengkungannya itu dia ada atasnya tuh 0 ya ininya 0 ininya 0 di bawahnya ini 1,5 bawahnya 1,5 nah nah udah jadi begini nah ini kita warnain warna putih ya kita warnain warna putih kita warnain warna putih set ya kan udah ini kita hapus aja set nah jadinya kita punya dua bentuk seperti ini berikutnya berikutnya kita seleksi kedua objek ini katanya seleksi kedua objek tekan tombol R dan B nah oke ini udah ya ini nggak rapi ya padahal oke oke kita lanjut nah kita udah jadi begini ya ini ini agak kurang ini biarkan aja yang penting tadi kita udah klik B sama R nah oke udah dan usahakan yang putih ini harus diatas yang biru ini ya ya kayak gitu terus kita bikin lagi objek kotak ya objek kotak ukuran 7 7,0 kali berapa 0,5 0,5 oke ini sudutnya kita kasih satu aja ya atau kita kasih 0 aja ya 0 aja nah kita kasih 0 aja terus berikutnya ya berikutnya ini kita pindahin kesini ya tunggu nah setelah itu ini jangan lupa dikasih warna hitam kita kasih warna hitam dulu hitam kalau misalnya hitam dulu ya salah ini usahakan warnainnya di luar dulu ya biar nggak kayak tadi tuh warna hitam oke setelah itu kita pindahkan ya klik objek hitam terus tekan tombol shift S dan objek putih setelah itu tombol T sama R nah udah disini tempatnya ini kita hapus aja oke ya kita udah punya kayak gini nah setelah itu buat teks teks kita buat teks dulu di samping ini teks pake yang ada A nya ini kita klik aja disini ininya adalah PT Laras Mandiri Sejahtera oke ininya ininya Arial Arial rounded ininya 12 ininya 12 oke setelah itu ini jangan lupa di warnain warna putih jadi biar nggak nyampur ya warnanya mana dah nah ini nih kalian bisa pake gini tuh udah oke oke ini kita pindahin kesini oke kalau udah begini ya setelah udah begini abis itu kita bikin objek lagi kita bikin alamatnya 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 j alamatnya jl jl titik sejahtera nomor 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 2 nah nomor 2 setelah itu ehm ntar nomor 2 nomor telepon nya jangan lupa 021 7 7 3 9 8 3 3 0 nah udah ya kita bikin ini terus warnanya fontnya Arial size-nya 8 size-nya 8 nah udah kita taruh sini ya nah berikutnya berikutnya kita bikin objek lingkaran ya kita bikin objek lingkaran untuk biar nggak berubah-berubah bisa klik ctrl atau ctrl nih nah kita buat dulu aja ukurannya 1,5 x 1,5 jadi kita masukin di sini 1,5 1,5 nah udah setelah itu warna fill-nya warna fill-nya adalah warna hitam ya warna fill-nya adalah warna hitam outline-nya 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 ada outline-nya ya outline-nya warna white kita kasih satu command nah outline-nya white fill-nya black, outline-nya warna white oke kita udah ya setelah itu kita ini pindahin ke ini ini karena 1,5 jadi ya segini ya tuh nah udah ini kita hapus aja biar nggak ganggu nah oke kita udah punya ini ini kita udah punya ini nah berikutnya kita lanjutnya kita bikin lanjutnya kita bikin text lagi ya pake nama nama kita misalnya Muhammad ya Avicena ya Muhammad Avicena misalnya size-nya jangan kegedean deh 18 font-nya disini aku mau pake okay blend the script aja oke ya oke disini terus jangan lupa ini di underline ya ini underline disini ada underline kita klik underline itu dibawahnya kita kasih text lagi kita klik di red tour misalnya atau ee manager manager ee ntar nah manager oke misalnya gini ya tersebut mau pake apa aja disini pakenya ee arial aja ukurannya harus nah oke nah sip ini kalo pengen lurus kalian klik ini abis itu klik shift abis itu klik ini kalian klik T t nah ini kan t itu kan atas ya kalo untuk ee tengah ya untuk rata tengah itu klik kb gak ada kayaknya deh oke pokoknya ini baru pertama nah disini kalian bisa klik center aja tuh nah nanti otomatis dia di tengah ini kita ganti CEO aja deh ya nah oke 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 udah udah buat terus berikutnya berikutnya kita buat ini lagi apa namanya kita buat ee garis lagi sebenernya nah kalau untuk garis itu dia kemana ya oke sebentar eh salah kalau untuk garis itu dia di bagian di bagian sini kemana ya ee sebentar soalnya soalnya belum belum terlalu ahli oke disini kita bikin garis kecil aja buat pembatas iya iya buat pembatas aja ini dari sini sampai sini oke kita buat pembatas ini sebagai pembatas aja oke ini pembatas kita bikin ee apa namanya kok ilang tinggal di zoom in aja kalau ilang juga nah tuh kelihatan kan kalau ilang gitu di zoom in di zoom out aja maksudnya ya oke setelah itu kita masukin nama alamat nama alamatnya disini ini kan ini nah ini tempat tinggal kita tempat tinggal kita jadi kita masukin disini komplek misalnya ya contohnya adalah komplek sejahtera komplek sejahtera ee apa namanya komplek sejahtera ee apa namanya jel sejahtera nomor 2 ja kar ta kita fontnya kecil aja oke kita pindah s maaf tunggu sebentar oke kita pindahin ini kan masih gede nih kita edit lagi klik textnya lagi klik ini dulu abis itu text baru kecilin nah udah baru kita sesuaikan nah biasanya alamat itu di garis miring nah ini kita ganti modelnya deh jadi monsterat monsteratnya kita ganti yang bolti tali nah ini nya kasih 7 nah udah udah nah contohnya gini ya kartu namanya nah kalau udah udah nih udah selesai nih tuh udah ya nah udah selesai tapi ini karena eh mungkin ini agak kurang gini halnya gitu ya oh ini kok agak nggak bisa ini kalian bisa hapus aja atau kalian bisa coba warnain pakai putih jadi sesuaiin sama background gitu gitu gak bisa ya udah karena saya juga baru ya jadi nggak tahu gimana caranya ya pokoknya contohnya bikin kartu nama kayak gini nah kalau udah jadi kalau udah jadi begini tinggal klik file abis itu save as ya abis itu save as kalau nggak bisa oh ini beda nih ternyata guys coreldraw sama psd atau photoshop nah kalau kalau apa namanya kalau apa namanya ini coreld dia pakenya export export ini kita ganti jadi jpeg nah kita jadi jpeg contohnya kita nyimpan dimana nih contohnya kita di coreld project ya kita simpan file-nya terserah kartu nama contoh kita export udah nah tuh ini dia ini setelah itu kita klik ok dan dia udah otomatis kesimpan gimana liatnya ini dia kita lihat di pictures di mana tadi di ya eh salah dokumen di coreld project dan kita udah buat udah jadi kartu nama kita contohnya seperti ini ya kayak gini contohnya oke itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah yang yang itu itu yang itu yang itu